Intro Shalom Bapak Ibu semua apa kabar? Puji Tuhan saat ini kita bersama-sama di Kotba Minggu bersama Boksuwili dan tema Kotba Minggu ini adalah pegang Tuhan sebagai jalan hidup menjalani hidup di dunia ini pastinya ada berbagai masalah yang datang silih berganti di dalam hidup kita baik masalah rumah tangga, keuangan serta masalah-masalah lainnya banyak sekali persoalan yang harus kita hadapi sebenarnya inilah suatu realitas yang akan selalu hadir di dalam setiap langkah kehidupan manusia masalah-masalah yang datang pastinya akan membuat kita menjadi takut, khawatir serta terkadang kita bisa meragukan kasih Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita inilah suatu hal yang normal karena manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam menjalani hidup ini pertanyaannya, di saat-saat sulit seperti itu di saat-saat tidak ada jalan keluar di saat-saat tidak ada pertolongan siapakah yang saudara pegang? ingat, jangan pegang manusia karena manusia bisa berubah dengan begitu mudah dan cepat peganglah Tuhan sebagai jalan hidup karena janji Tuhan, ya dan amin dia tidak pernah berubah dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya boleh bersama-sama kita katakan amin nah, sebagai orang percaya ketakutan serta kekhawatiran dalam menghadapi masalah adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Firman Tuhan berkata di Matius 6 ke-34 sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari sudah jelas, Firman Tuhan katakan sehingga sebagai orang percaya janganlah kita takut, janganlah kita khawatir apabila kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan karena kita mempunyai Tuhan yang setia dalam menjaga dan melindungi setiap kita, amin sebab itu janganlah kamu khawatir akan hidup ini tetaplah pegang janji Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Roma 10 ke-9 sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan saudara Tuhan Yesus berkuasa maka Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan kita anak raja kita punya kuasa, kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara peganglah Tuhan dan ingatlah firman Tuhan adalah iya dan amin untuk itu apakah yang masih kita takutkan lagi jika masalah terus menghantui mu segeralah mencari Tuhan sebab hanya Tuhan Yesus lah yang sanggup membawa hidupmu keluar dari bermakai masalah hidup ini jangan ragu Bapak Ibu semua akan kasih dan kuasanya Tuhan sebab dia yang rela mati di atas kayu salib buat saudara dan saya rela menanggung semua dosa kita maka dia juga tidak akan pernah meninggalkan hidup kita dalam berbagai masalah yang berat itu pesan Tuhan untuk kita semua hari ini janganlah menjauh dari Tuhan jika hidupmu ada dalam kebahagiaan karena dengan demikian Tuhan kita akan menjauh darimu ketika hidupmu ada dalam masalah berat marilah membangun gaya hidup yang selalu mencari Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita supaya hidupmu menjadi lebih berarti dan akan selalu beruntung dalam segala hal yang kamu kerjakan dan kamu tuju di satu raja-raja dua ketiga dikatakan lakukanlah kewajimanmu dengan setia terhadap Tuhan alamu dengan hidup menurut jalannya ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala hal yang kau tuju saudara Tuhan Yesus memberkati kita semua katakan amin Tuhan Yesus memberkati kita semua ingatlah hai anak-anak Tuhan Yesus Kristus seberat apapun masalah yang kita hadapi janganlah pernah meragukan kasih dan kuasa Tuhan tetaplah pegang janji Tuhan karena janji Tuhan akan selalu digenapi katakan amin Yesaya 4.1 ke 10 janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini alamu aku akan menegukan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan dari dahulu masalah besar manusia adalah ketakutan dan kebimbangan selalu itu-itu saja sampai kini pun terus itu menjadi masalah keseharian kita dalam berbagai sisi dan berbagai bentuk ada orang takut COVID-19 katanya ada varian baru lagi ada orang takut dengan krisis ekonomi dan sebagainya itu-itu saja selalu masalah antara kesehatan lalu masalah ekonomi keluarga dan masalahnya berputaran seputaran itu kalau bersama Tuhan kita percaya kita beriman kita tahu bahwa Yesus memegang tangan kanan kita melalui Nabi Yesaya alam menyuruhkan agar umatnya jangan takut dan jangan bimbang nah ayat yang barusan kita baca ini tentunya ditujukan juga kepada kita semua amin Tuhan yang menegukan dan memegang kita dengan tangan kanannya pada umumnya tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri amin untuk hal-hal yang sulit kita lebih cenderung memakai tangan kanan bahkan menerima atau memberi sesuatu lebih etis dan sopan dengan memakai tangan kanan seolah tangan kanan memiliki daya yang lebih kuat dan lebih sempurna jadi tangan kanan ala kita ditegukan ditolong dan dipegang nah artinya adalah ala dengan kesempurnaan dan kekuatan penuhnya menjaga kita puji Tuhan oleh sebab itu mari kita yakini apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Yesaya ini sebagaimana dia berkata dan berjanji memegang kita peganglah janjinya nah sekarang kemenangan hidup kita bergantung kepada sejauh mana kita meyakini kita percaya kita memegang janji-janji Tuhan makanya kita harus pegang Tuhan sebagai jalan hidup kita katakan amin mari kita bersatu dan doa Bapak di dalam surga terima kasih Tuhan Yesus Engkau Allah yang baik Engkau Tuhan yang luar biasa Engkau lah kekuatan kami tempat perlindungan kami kami hidup hanya bersama dengan Tuhan kami hidup hanya mengandalkan Tuhan biarlah Tuhan yang selalu menjadi pegangan jalan hidup kami Bapak kami berdoa dalam nama Yesus Engkau memberkati umat Tuhan yang mengikuti kotba minggu ini Tuhan kuatkan mereka setiap keluarga-keluarga Kristus mereka semakin hari semakin kuat semakin percaya dan mereka hidup selalu mengandalkan Tuhan kami percaya hanya Tuhan lah jalan hidup kami terima kasih Tuhan terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur haleluya mari orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin selama hari minggu Tuhan Yesus memberkati beriakan hidangan di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru ku sembah kau Tuhan ku sembah kau Yesus ku tinggikan namamu di atas jalanya ku sembah kau Tuhan ku sembah kau Yesus ku tinggikan namamu di atas jalanya tu nota ku sembah kau Terima kasih.